Halo teman-teman, sorry masih batuk ya gue video kali ini Disini gue akan share, khususnya buat teman-teman yang masih bingung nih Untuk bikin improvisasi melodi yang enak, yang nyanyi, yang ngalun lah ya Yang pokoknya yang melodius gitu-gitu Kebanyakan kan kemarin-kemarin gue udah ngasih beberapa teknik yang harus kalian pake tuh Contohnya kayak banyakin slide, banyakin vibrato, hammer, pull off, dan segala macemnya Cuman ada satu rahasia lagi yang sebenarnya mesti kalian tau teman-teman Nah disini gue akan kasih tau, yuk langsung aja kita ke pembahasannya yuk Disini gue akan ngomongin tentang horizontal line Jadi apa itu horizontal line adalah kita mainnya membentuk garis yang horizontal Bukan berarti kita main satu senar doang ya Tapi kita juga bisa main secara vertikal Tapi Tapi lagi nih, kebanyakan tapi-nya ya Tapi horizontal line itu kita utamakan Gitu teman-teman Jadi kayak misalnya Kebanyakan kan teman-teman kalau misalnya ada lagu nih Terus teman-teman bingung nih improv-nya Pasti kalian pakenya apa? Ya, pake scale sejuta umat Apa itu? Scale pentatonik ya kan? Karena emang itu scale yang penyelamat banget ya Cuman kan kalau misalnya kita mau melodius gitu ya Kita gak selamanya bisa berkutat di scale itu aja teman-teman Harus juga ke scale yang sifatnya diatonis ya Kalau mau ada nuansa-nuansa Apa ya? Yang gak muter-muter di pentatonik aja lah kayak gitu kasarnya Loh, berarti kalau gitu? Make scale pentatonik gak bisa dong bang untuk bikin melodius? Bisa kok Tadi seperti yang gue bilang Menggunakan horizontal line Diutamakan ya Bukan berarti kita maka itu terus Tapi kita utamakan nih disini Oke? Contoh ya misalnya kita main sebuah backing track Nah, ada backing track kayak gini nih Sekarang apa yang teman-teman pikirkan Kalau misalnya mendengar backing track seperti ini Ini dari C-Mayor by the way Nah, misalnya kayak gini backing tracknya Sekarang Apa yang teman-teman pikirin Kalau kalian denger backing track seperti ini By the way ini mainnya dari C-Mayor ya Atau Akinor sama aja Pastikan Reflex kalian pasti langsung ke Scale pentatoniknya kan? Kayak Gampangnya begitu kan? Nah Ya itu gak salah juga teman-teman Tapi Gue matiin dulu ya bikin track ya Tapi Cobalah perbanyak horizontal line Artinya kita main nyamping kiri kanan Banyakin ya Bukan berarti kita gak boleh main vertikal Atas bawah atas bawah Bukan berarti gak boleh ya Boleh Cuma kita By the way sorry ya Disini gue sambil ngunyah permen Karena gue batuk ya Jadi gue harus mesti Kunyah permen woods nih Ini gak sponsor Tapi kalau mau sponsor boleh nih Masuk Jadi kita kurangin Vertikal line-nya Kita perbanyak horizontal line Biar apa? Biar dapet feel-nya Biar dapet Nuansa Melodius-nya Biar dapet Indah-nya Biar dapet Nyanyi-nya Gitu Contoh Ini masih menggunakan Scale pentatonik doang nih ya Nggak nyentuh-nyentuh Scale diatonik nih Masih di pentatoniknya aja Nih ya Contoh Biar dapet feel-nya Ben itu tadi tetap gue main secara vertikal tapi gue perbanyak horizontal jadinya horizontalnya lebih banyak dibandingkan vertikalnya temen-temen jadi kita kalau main tuh jangan terfaku sama kayak gini ini kan robot banget ya mainnya secara vertikal terus kayak gitu ya atau mungkin kalian main cepet tapi vertikal terus gitu ya ada kalanya dibutuhkan permainan seperti itu tapi kalau kita mau melodius mau enak main ya mau nyanyi nih ya mau yang sifatnya nyanyi melodius itu harus banyakin horizontal jadi kita mainnya misalnya kita main secara pakai scale yang sama nih ya masih belum keluar nih kita belum menjama scale diatonik masih scale pentatonik aja ya temen-temen kayak gini nih contohnya misalnya oke lah ini turut ke bawah ya gue langsung nyamping nah ini kan nyamping nih nah nyampingnya itu dibanyakin dibandingkan kalian itu naik turun-naik turunnya jadi kayak ini turun lagi gue nah ini turun ya ganti senar cuma gue langsung nyamping lagi nah turun lagi sorry nah jadi banyakan nyamping kanan kirinya dibandingkan gue turun ganti senar nah kita harus banyak gitunya biar lebih dapet feelnya karena kita itu butuh apa kalau misalnya main yang melodi nyanyi kayak gitu butuhnya adalah lebih ke slide ya terus hammer dan pull off nah itu kita dapet kalau kita main horizontal line ya ini kan kayak misalnya ini nah ini kan slide up slide down dapet kalau misalnya kita main horizontal kalau misalnya main atas bawah-bawah susah main begini ya bisa sih cuman kita nggak akan banyak yang bisa kita olah nadanya pull off sebenarnya juga bisa kalau kita main secara vertikal cuman kan kalau misalnya kita secara horizontal akan lebih dapet contohnya nah gitu nah dapet kan feel-feelnya itu dapet gitu ya ini gue disclaimer lagi ya by the way ini kan kita ngomongin melodi yang melodius ya yang menyanyi yang bernyanyi yang indah bukan yang cepet bukan yang ngesret ya gitu jadi jangan bilang ah banyak tuh yang mainnya secara vertikal enak-enak aja iya itu kalau kita ngomongin ngesret atau mungkin kita mau sekedar ngejamming kali ya ini kan kita mau bikin melodi yang bisa dicerna dengan mudah dan bisa dinyanyiin gitu nah sekarang coba kita cobain pakai scale diatonic mayor misalnya nah pakai backing trick ya nah tadi gue main banyakan main kanan kirinya dibandingkan turun ganti senar atau naik ganti senar jadi kan gue main nah ini turun ganti senar emang tapi gue langsung slide ke samping balikin lagi turunin nah ini ganti senar lagi nih main vertikal tapi langsung nyamping nyamping lagi balik ke rootnya nah jadi perbanyaklah horizontalnya dibandingkan vertikalnya teman-teman gampangnya tuh kayak gitu teman-teman jadi nanti kalian bisa main banyak improve di scale di toniknya tanpa mengurangi melodiusnya selamat menikmati oke mudah-mudahan membantu video kali ini teman-teman see you on the next video tetap latihan tetap semangat berjuang dan bye-bye